Sorotan lain Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi dan mengeluarkan asap tebal. Asap menyemburu akibat erupsi mencapai tinggi 2 km. Aktivitas erupsi Gunung Ruang kembali meningkat saudara. Muntahan abu vulkanik tampak kembali terjadi dan akibat erupsi pihak Bandara Sam Ratu Langi Manado pun memutuskan perpanjangan penutupan bandara setidaknya hingga Jumat sore nanti. Api ruang saat ini masih keluar asap hitam dan esok tidak terjadi erupsi dasyat lagi. Sementara itu akibat meningkatnya aktivitas Gunung Ruang, evakuasi terhadap warga Pulau Tagulan dan Kabupaten Sitaro pun terus dilakukan. Sekitar 3.000 warga Pulau Tagulandang kini telah dievakuasi pasca erupsi ruang. Evakuasi warga dilakukan dengan 4 kapal laut. Warga dilarang beraktivitas di radius 7 km dari kawah utama. Pulau Tagulandang yang dibawa ke Munte di Kepang. Pergerakan Bimasena sudah dari kemarin untuk, karena kami dapat informasi dari BPBD, adanya permintaan evakuasi. Yang sudah dibawa, walaupun mereka akan dijemput oleh keluarga, namun tetap harus didata dan diberikan bantuan atau pelayanan kesehatan.